Hai hai pecinta sepuk bola tanah air, kali ini tim Naspace akan menyajikan berita pilihan untuk kalian, diantaranya Jelang Piala Asia, PSSI turun gunung panggil pemain abroad Ratu Tisha beri kabar baik untuk tim Naspace Indonesia Komisi 10 DPR RI sebut berkas naturalisasi belum keluar Dan KMS KDNZ beri kabar terbaru terkait Marcelino Ferdinand Jadi, simak terus berita tim Naspace selengkapnya Sebagai mana diketahui, Dewa United mendatangkan Robby Darwish dari Persibandung pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2023-2024 Pemain berlabel tim Naspace Indonesia itu bersatu sebagai pemain pinjaman hingga akhir musim nanti Robby mengaku sangat antusias bisa menjadi bagian baru dari skor Dewa United Pemain berusia 20 tahun itu berharap bisa membantu Tangsel Warriors dalam mendongkrak posisi di kelas main Liga 1 2023-2024 Robby Darwish pun mengungkap bahwa ia ingin segera melakoni debutnya bersama Dewa United Saat menghadapi Persib Kediri pada pekan ke-21 Liga 1 2023-2024 Ada pun laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Brawijaya Kediri Sabtu sore ini Kendati demikian, pemain yang dijuluki spesialis lembaran ke dalam itu mengatakan bahwa dirinya menghargai keputusan pelatih di laga itu Perhelatan biala dunia U17 telah memasuki partai puncak final Dimana di final nanti bakal mempertemukan Jerman U17 dan Perancis U17 yang dilaksanakan pada malam ini pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Di samping itu, pada laga perebutan juara ketiga yang dilakukan kemarin di Stadion Manahan Solo Timnas Mali U17 sukses keluar sebagai peringkat ketiga piala dunia U17 2023 seusai mengalahkan Argentina Laga tersebut berjualan dengan sengit dari awal hingga akhir pertandingan Bagaimana tidak, babak pertama dimulai dengan jual beli serangan yang ditunjukkan oleh Timnas U17 Argentina Yang mencoba langsung melakukan serangan kepertahanan Mali Namun, situasi itu tak membuat para pemain Mali mengandorkan serangan sedikit pun Mali justru unggul 2 skor pada babak pertama dengan gol yang dicetak oleh Ibrahim Diara dan Mamado Dombia Di babak kedua pun, permainan Mali seperti tak bisa dibendung Lagi-lagi, Mali mencetak golnya melalui Hamido Makalo pada menit ke-45 Pertandingan ini menjadi milik Mali seutuhnya dengan skor 3-0 tanpa balas Seperti diketahui, Indonesia dipercaya FIFA untuk melaksanakan perhelatan ajang prestisius dunia Ya, Piala Dunia U17 2023 telah dielah di Indonesia sejak 10 November hingga 2 Desember ini Ajang ini akan berakhir dengan pertemuan Timnas Jerman U17 dan Timnas Perancis U17 di final yang dikelar di Stadion Manahan Solo malam ini Di samping itu, kabar mengembirakan datang dari FIFA yang memberi jempol untuk Indonesia Atas kelanjaran penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 sejauh ini Kabar positif ini disampaikan oleh Wakil Ketua Panitia Pelaksana Piala Dunia U17 2023 Sekaligus Wakil Ketua Umum Pak SSI yakni Ratu Tisha FIFA memberi pujian kepada Indonesia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 Mereka mengapresiasi kualitas lapangan tanding maupun training Hingga pelayanan medis yang disiapkan Diketahui, FIFA mengambil data dari laporan tim-tim peserta Dan hasil yang didapat yaitu para peserta disebut senang Dan memuji fasilitas yang disediakan Indonesia selama Piala Dunia U17 Dengan begitu, FIFA diharapkan tidak akan kapok Untuk mempercayai Indonesia sebagai tuan rumah di event terbesar lainnya Timnas Indonesia dilanda permasalahan sebelum tampil di Piala Asia 2023 di Qatar Permasalahan yang dimaksud adalah pemanggilan pemain-pemain abroad Untuk membela timnas Indonesia Setidaknya ada beberapa pemain timnas Indonesia yang kini berkarir di luar negeri Belum lagi, PSSI sedang mengupayakan 4 pemain keturunan Agar bisa segera dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 PSSI masih belum tahu apakah pemain-pemain abroad bisa membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 atau tidak Pasalnya, Piala Asia 2023 digelar bersamaan dengan kompetisi-kompetisi di luar negeri Manager timnas Indonesia, Sumarci, mengatakan bahwa PSSI sedang terus berupaya semaksimal mungkin Agar pemain-pemain abroad itu dilepas ke timnas Indonesia PSSI berharap permasalahan itu bisa segera selesai sebelum turnamen digelar Sebagai mana diketahui beberapa waktu lalu, timnas Indonesia mendapati hasil yang kurang maksimal di dua laga kualifikasi Piala Dunia Putaran Kedua Sena Asia Sebab mereka hanya mampu mengoleksi satu poin dari dua pertandingan Hasil buruk itu pun mendapati sorotan tajam dari supporter timnas Indonesia Mereka pun menyoroti kurang kreatifnya lini tengah tim arahan Sintayong tersebut Disampai itu, Sintayong kini bisa sedikit bernapas lebih lega Sebab pemain andalanya yakni Marcelino Ferdinand yang saat ini sudah membaik dari cadaranya Hal tersebut dapat dilihat dari unggahan Instagram KMSK Densi Tentu hal tersebut menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia jilang menghadapi Piala Asia 2023 Jika kondisi Marcelino berangsur membaik, dapat dipastikan dirinya akan memperkuat Scott Garuda Sebab pemain berusia 19 tahun itu selalu menjadi pilihan utama untuk menjadi motor serangan Scott Arahan Sintayong Timnas Indonesia akan menghadapi Piala Asia bulan depan di Qatar Sebagaimana diketahui di ajang tersebut, Scott Garuda berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam Mengetahui lawan yang akan dihadapi tersebut sulit Scott Arahan Sintayong akan mempersiapkan diri lebih awal Mereka dijatuhkan akan bertolak ke Turki untuk menjalani pemusatan latihan dan mencoba beberapa laga uji coba Sebelum ke Turki, staff kepelatihan timnas dikabarkan akan mengumpulkan 30 hingga 40 pemain untuk melakukan seleksi timnas di Jakarta Di samping itu, persiapan timnas Indonesia ternyata menarik perhatian media tim rival yakni Vietnam Melalui media The Tao 24x7, mereka menyoroti isu timnas Indonesia yang akan menggelar uji coba melawan Iran Hal ini sebenarnya tak mengejutkan karena Vietnam akan menjadi salah satu lawan Scott Garuda Media Vietnam jadi mengikuti perkembangan timnas Indonesia Menurut media Vietnam itu, melawan negara sekuat Iran tentu bisa membuat tim Arahan Sintayong menguji kekuatan terlebih dahulu sebelum tampil di Piala Asia 2023 Sebagai mana diketahui saat ini, PSAC tengah menggodok proses naturalisasi 4 pemain keturunan yang digunakan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia di ajang Piala Asia Januari mendatang Keempat pemain tersebut ialah Justin Hapnor, Jay Isis, Nathan Joao, dan Ragnar Ornat Mangun Beberapa waktu lalu, Arik Thohir mengatakan bahwa pihak PSAC mempercepat proses naturalisasi keempat pemain Karena mereka akan didaftarkan sebagai pemain timnas yang akan mengikuti Piala Asia 2023 Qatar Sementara, batas pendaftaran pemain pada tanggal 10 Desember mendatang Namun, kini ada kabar terbaru terkait proses naturalisasi tersebut Melalui Wakil Ketua Umum Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf, mengonfirmasi bahwa berkas naturalisasi Jay Isis dan Nathan Joao Belum mereka terima sama sekali Dede Yusuf pun menyarankan untuk menanyakan kelanjutan proses naturalisasi tersebut kepada pihak Kemanpora Dirinya mengatakan Komisi 10 DPR RI masih terus menunggu kejelasan mengenai berkas naturalisasi sebelum disedangkan Jika tidak juga sampai di pihak DPR RI, maka sudah tentu Isis dan Nathan belum bisa memperkuat timnas Indonesia di Piala Asia 2023 Jika tidak terima kasih telah menonton! Sub indo by broth3rmax